Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you udah klik video ini and welcome back to my channel belum lama ini nggak di IG nggak di tiktok bahkan hampir dari semua sosial media ada satu video yang lagi viral dimana diperlihatkan ada satu cewek yang lagi senyum-senyum ke arah kamera padahal nih kalau diperhatiin dia lagi ada di dalam satu persidangan bukannya sidang skripsi ataupun tesis ya tapi itu sidang napi alias narapidana dimana biasanya kan kalau seseorang ini lagi ada di dalam ruang sidang otomatis dia pasti lagi ada dalam masalah dong pastinya Nah terus yang jadi pertanyaannya ngapa nih cewek satu malah senyum-senyum sendiri ke arah kamera kayak nggak ada rasa dosa gitu ternyata cewek di dalam video itu bernama Isabella Guzman dia juga merupakan pembunuh berdarah dingin yang didakwa karena telah membunuh ibunya sendiri dimana dia membunuh ibunya dengan cara menusukan pisau ketubuh ibunya sebanyak 151 kali kalian bayangin bayangin 151 kali dimana seseorang tuh ditusuk 1-2 kali aja udah bisa samodar ya kan ini tuh berarti dia masih ngebunuh dan nusuk-nusuk ibunya dalam keadaan ibunya ini udah jadi mayat nah tapi walaupun perbuatannya ini udah brutal bin sadis si Isabella ini nggak dipencara melainkan dikirim ke rumah sakit jiwa kenapa jadi gini denger ya ya tapi sabar-sabar tahan dulu tahan sebelum kita masuk ke kasus dan juga kronologisnya aku mau spoiler sedikit latar belakang ataupun background dari Isabella ini check it out jadi Isabella ini merupakan perempuan asal Colorado Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1995 dan dia dia adalah anak dari pasangan Robert Guzman dan juga Yun Minhoi tapi kebetulan kedua orang tuanya ini udah bercerai sewaktu Isabella nya masih kecil nah dari kecil si Isabella ini ikut ibunya dan mereka berdua pun tinggal bersama namun pernah pada saat Isabella berumur 7 tahun si ibunya ini ngirim Isabella ke ayahnya jadi kayak semacam tapi itu sih itungannya cuma sebentar doang jadi nggak bisa dihitung dia tinggal sama ayahnya juga ya karena ujung-ujungnya nih dia balik lagi tinggal sama ibunya jadi pada dasarnya si Isabella ini merupakan anak yang berasal dari keluarga yang nggak harmonis dimana hal ini membuat dirinya menjadi anak yang meraken home dan juga sensitif bisa dibilang masa kecilnya Isabella ini kurang bahagia dan dimana hal ini jelas berpengaruh untuk perkembangan mentalnya terus si Isabella ini tumbuh menjadi anak yang pembangkang dan juga emosian dia ini sering banget cek cok dan ribut sama mamanya sendiri nah dari awalnya aja nih hubungan si Isabella maupun mamanya ini kan udah nggak bener ya udah nggak baik ditambah lagi mamanya ini malah nikah sama pria baru yang bernama Ryan Hoy dimana otomatis si Ryan Hoy ini menjadi papah tirinya dari Isabella ya kan dan akhirnya hubungan si Isabella ke papah tirinya nggak akur ke mamanya juga nggak akur pokoknya nih semenjak ibunya si Isabella ini nikah lagi kerjaannya si Isabella di rumah tuh nyari ribut terus karena sebenarnya si Isabella ini kayak belum bisa nerima bahwa si ibunya ini nikah lagi jadi mungkin si Isabella juga masih berharap kalau Robert Guzman ayah kandungnya nih masih bisa balikan lagi sama mamanya ya kan kita nggak ada yang tahu juga kan udah gitu ya si mamanya maupun Isabella ini dua-duanya sama-sama batu dimana bisa dilihat si mamanya malah nikah lagi tanpa persetujuan si Isabella dan si Isabella juga kayak nggak sudi aja gitu terima bapak baru pokoknya nih semenjak saat itu hubungan si Isabella dan juga mamanya semakin renggang dan sering banget ribut sampai pada suatu hari puncaknya nih dimana si Isabella dan juga mamanya biasanya cuma adu bacot tahu-tahu si Isabella malah meludahin muka mamanya cuy gitu keributan besar itu diduga karena ada tetangganya si Isabella yang ngeliat pada suatu malam dia ini kayak ngeliat ada cowok yang diem-diem masuk rumahnya Isabella dan tiba-tiba lompat gitu aja dari pagernya si Isabella dan akhirnya si tetangga ini ngelapor sama mamanya dan mamanya ini juga kayak langsung negor si Isabella karena kan pada saat itu usia si Isabella masih 18 tahun ya jadi kayak nggak pantas aja lah ada cewek diem-diem masukin cowok ke rumahnya di saat kondisi rumahnya ini lagi sepi gitu tapi si Isabella ini malah nggak terima dinasayatin sama mamanya dan malah langsung ngeludahin gitu aja sama mamanya dahnya beberapa hari kemudian setelah mereka ribut besar ini nih si Yun Minhoi mamanya ini mendapatkan kiriman sebuah email di mana email ini dikirimkan oleh Isabella terus si Yun Minhoi ini mikirnya halah paling juga ini si Isabella nirim-nirim email segala paling juga nih dia mau minta maaf nih gara udah-udahin gue kemarin gitu kan dia mikirnya eh tapi pas si Yun Minhoi buka email itu boro-boro isinya si Isabella meminta maaf isi email si Isabella itu malah jadi kayak sebuah kalimat ancaman di mana email tersebut bertuliskan You will pay Yang dimana jika diartikan adalah Kamu akan membayarnya Bukannya bayar tagihan ataupun cicilan ya Bukan, bukan Tapi ini tuh maksudnya si Isabella ini mau ngasih Kayak pelajaran yang lebih gitu sama mamahnya Emang dasarnya si Isabella ini udah gila ya kan Masih mending buka bila diusir Pas habis ludain muka mak lucu Kesel gua Sabar bu sabar ya Gak boleh marah-marah, gak boleh Berisikan hati, sucikan diri Keep smile Mengetahui si Isabella ini udah kayak kesetanan Mamanya si Isabella ini jadi sangat-sangat parno Dan gak mikir lama-lama dia langsung nelfon ke polisian Dan langsung bercerita kalau dia baru aja dapet email Yang berisi ancaman yang dikirim dari anaknya sendiri Yaudah tuh akhirnya setelah menerima laporan itu Polisi pun langsung menyelidiki Dan mendatangi langsung kediaman Yun Minhoi dan juga Isabella Tapi pas polisi ini datang ke rumah mereka Para polisi ini gak nemuin tanda-tanda Kalau mereka berdua ini lagi ribut Karena melihat kondisi rumah pada saat itu kondusif Dalam artian para polisi ini ngeliat kayak ada anak sama emaknya Lagi berantem dalam konteks yang masih wajar aja gitu Jadinya si polisi ini cuma nasehatin si Isabella aja Mendengar nasihat tersebut si Isabella juga gak banyak omong Hehehe aja gitu Namun di sisi lain raut mukanya si Isabella ini berubah menjadi kemerahan Seakan-akan dia ini lagi nahan emosi Lalu setelah kejadian itu si Isabella pun lebih banyak mengurungkan dirinya di dalam kamar Dah lah ya balik lagi kan polisinya ini ke kantor Dan menganggap semua hal itu udah clear Namun si mamanya Isabella ini Si Yun Minhoi entah dia ngerasa udah feeling atau gimana Dia ini tetap aja ketakutan gitu kepikiran sama emailnya si Isabella ini Ditambah pihak kepolisian pun juga gak bisa bantu Yun Minhoi Dalam artian pada saat polisi datang ke rumahnya si Yun Minhoi juga kan gak ditemuin tanda-tanda kriminal Ataupun kekerasan yang dilakukan Isabella Dan gak mungkin juga kan si polisi ini langsung menangkep si Isabella tanpa adanya bukti Nah setelah polisi ini balik lagi ke kantor Si Yun Minhoi ini langsung menelpon bapak kandungnya si Isabella yaitu Robert Guzman Dengan maksud si Yun Minhoi ini minta tolong ke Robert Guzman Jadi kayak Tolong dong nasehatin anakmu biar gak terlalu barbar Masa orang tua sendiri mau lihat cemancem sih kan gak pantas Langsunglah si Robert Guzman ini kayak ngasih wejangan ataupun nasehat ke si Isabella Kemudian pas si Isabella abis ngedenger nasehat dari papanya Dia juga gak banyak omong jadi kayak Oke pah oke siap-siap gitu Nah terus karena si Robert Guzman ini mikirnya dia udah sukses nasehatin si Isabella Dia pun langsung bilang ke si Yun Minhoi Udah lu kagak usah khawatir udah tuh udah gue ceramahin anak kita Udah lu tenang aja ya Namun ternyata pemikiran si Robert Guzman ini malah salah besar Besar banget malah Kenapa? Karena satu hari setelah si Robert Guzman ini nasehatin si Isabella Bukannya lebih baik si Isabella ini malah langsung ngebunuh mamanya sendiri Jadi ibarat bisikan malaikat nih nasehat-nasehat dari papanya tadi Dan juga bisikan setan Ini kok malah jadi lebih kencangan bisikan setannya ya Jadi nasehat-nasehat dari Robert Guzman ini kayak udah gak bisa nembus kupingnya si Isabella gitu Setelah sering cekcok, berantem, dan juga sampe ngeludahin muka mamanya tadi Gak cukup sampe disitu aja karena kejadian yang lebih parah dan juga sadis terjadi pada tanggal 27 Agustus 2013 Jadi kronologisnya pada saat itu si Yun Minhoi baru aja pulang kerja sekitar jam setengah sebelas malam Sambil bawa makan malam yaitu McDonald untuk orang-orang yang ada di rumah Dimana pada saat itu juga orang-orang rumahnya lengkap yaitu ada mamanya, si Yun Minhoi, ada Isabella, dan juga ada si Ryan Hoi Namanya juga kan orang habis pulang kerja, pasti badannya tuh gerah, lengket, bawaannya tuh kayak pengen mandi terus buru-buru tidur gitu kan Akhirnya si Yun Minhoi ini pas masuk rumah, dia ini langsung buru-buru naik lantai 2 buat mandi Karena kebetulan kamar mandinya ini ada di lantai 2 Terus pada saat itu si Ryan Hoi, suaminya si Yun Minhoi ini sedang makan malam di lantai 1 Karena kan tadi posisinya si Yun Minhoi ini kan bawa makan malam McDonald Gak lama setelah istrinya naik lantai 2, si Ryan Hoi ini yang lagi ada di lantai 1 kayak ngedenger ada suara gerba-gerbu, gerba-gerbu gitu Selain suara gaduh tersebut, si Ryan Hoi juga mendengar suara istrinya yang teriak-teriak minta tolong dan memanggil nama dia Dah lah gak mikir panjang, si Ryan Hoi ini langsung buru-buru naik ke atas untuk mengecek keadaan di sana Tapi pas nyampe di atas, si Ryan Hoi ini malah ngeliat si Isabella lagi di dalam kamar mandi Tempat si istrinya ini lagi mandi Gak mungkin dong mereka mandi berdua ya kan Tapi pas si Ryan Hoi ini menuju kamar mandi dari arah tangga Si Isabella ini kayak ketakutan buru-buru nutup pintu kamar mandi pakai punggungnya Brak gitu Melihat hal tersebut, bingung dong bapak tirinya si Isabella ini Akhirnya digedor-gedor lah itu pintu kamar mandi Tapi tetep gak dibukain itu pintu sama si Isabella Padahal teriakan mamanya ini atau istrinya si Ryan Hoi ini makin kencang buat minta tolong Dan makin mencengkemnya lagi, di pintu itu kan biasanya ada celah sedikit gitu kan Itu tuh keluar cipratan darah sampai nyiprat ke kakinya si Ryan Hoi yang ada di luar pintu kamar mandi Si Ryan ini mikir langsung, wah kagak beres nih Buru-burulah dia bergegas buat menelpon 911 Sambil menunggu polisi ini datang, si Ryan ini tetep mencoba buat mendobrak pintu kamar mandi Tapi emang gak semudah itu juga kali ya dobrak pintu Sampai dimana keadaan pun mulai sunyi dan teriakan dari istri Ryan Hoi ini udah tidak terdengar lagi Dan gak lama pintu kamar mandi ini dibuka sama si Isabella Disitu si Ryan ini ngeliat si Isabella lagi megang pisau di tangan kanannya Terus lewat gitu aja gak permisin gak apa Tatapan matanya si Isabella ini kosong Seolah-olah gak terjadi apa-apa gitu Abis itu si Isabella ini turun tangga ke lantai satu Dan jalannya itu santui wae Kayak orang lagi mandi terus digedor-gedor sama orang yang lagi kebelet kencing gitu di depan Udah gitu masuk aja Nah si Ryan ini kan bingung campur panik Dan pas dia masuk ke dalam kamar mandi Dan dia melihat istrinya tuh sudah tergeletak di lantai yang bersimbah darah Badan istrinya pun penuh dengan luka tusukan Dan di samping mayat istrinya si Ryan ini juga melihat ada tongkat baseball yang tergeletak di lantai Melihat kondisi istrinya si Ryan ini bergegas untuk menyelamatkan istrinya dengan cara memberikan CPR Tapi semuanya itu udah terlambat Karena nyawa istrinya sudah tidak bisa ditolong lagi Dan gak menunggu lama akhirnya tim kepolisian pun datang untuk mengurus semuanya Dan juga meminta keterangan dari si Ryan Nah dari keterangan Ryan inilah si Isabella akhirnya menjadi buronan dengan kasus tuduhan pembunuhan Terus setelah kejadian itu pergi ke manakah si Isabella Jadi Setelah memenuhi ibunya itu si Isabella kan tadi turun ke bawah tangga Dan ternyata dia ini kabur ke sebuah minimarket Di awalnya nih si kasir minimarket ini sempat curiga sama si Isabella Karena kan ini cewek kok acek kadut Terus bajunya juga banyak bercak darahnya Ini orang abis ngapain Tapi pinternya si Isabella ini dia bisa ngibulin orang minimarketnya dengan berkata Masnya atau mbaknya saya ini baru aja jadi korban Dan saya baru aja berhasil melarikan diri Kalau boleh saya mau minjem toiletnya dong buat bersih-bersih badan Nah walaupun orang minimarketnya ini sempat curiga ke si Isabella Tapi setelah dia mendengar cerita dari Isabella Akhirnya dibolehkan lah itu si Isabella ke toilet Nggak cuma boleh diizinkan untuk bersih-bersih Tapi si Isabella juga dikasih baju ganti oleh orang minimarket tersebut Pokoknya pada saat itu tuh orang minimarketnya ini percaya-percaya aja Karena melihat mukanya si Isabella juga cantik Polos-polos aja gitu kan Siapa juga kan yang ngira kalau dia adalah psikopat yang baru aja ngemunuh mamanya Pinternya si Isabella nih Di dalam kamar mandi dia ini nggak cuma bersih-bersih badannya aja Tapi dia ini sempat ngecat rambutnya Biar nggak dikenal sama polisi yang lagi ngincer dia Huh, cakep Keesokan harinya polisi yang lagi pada patrol mencari si Isabella nih Polisi ini tuh kayak di film-film yang tiba-tiba ngeliat Kok itu kayak ada cewek yang ciri-ciri mukanya kayak si Isabella Tapi kok rambutnya beda ya Yaudah lah akhirnya si polisi ini nyamperin si cewek yang mirip Isabella Sambil nunjukin kartu identitas yang dipegang oleh polisi ke si cewek yang diduga Isabella tersebut Namun si cewek tersebut tidak mengaku dan juga mengelak Sambil berkata Oh iya itu memang seperti saya Tapi itu bukanlah saya Jadinya tim kepolisan ini kurang yakin nih dan agak goyah gitu Terus ya namanya juga kan polisi Dia ini nyuruh kayak semacam intel gitu untuk memata-matai cewek yang diduga Isabella tersebut Yaudah akhirnya setelah diselidiki dan juga kayak diintai gitu Akhirnya memang cewek tersebut adalah betul Isabella Dan akhirnya si Isabella pun berhasil diringkus selama kurang lebih 16 jam aja setelah kasus pembunuhan tersebut Tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2013 Dari situlah si Isabella ini langsung dimasukkan ke penjara Colorado Amerika Serikat Dengan status tahanan tanpa ikatan Jadi kayak gak diborgol gitu guys Isabella pun akhirnya dituntut oleh jaksa penuntut umum atas pembunuhan ibu kandungnya sendiri Semua bukti-bukti ini udah lengkap Dilihat dari bajunya yang penuh dengan bercak darah Terus juga alat untuk memenuh Sampai hasil otopsi dari mayat mamanya sendiri Menurut hasil otopsi si Isabella ini emang sadis banget Sadis parah Soalnya nih dia ini menusuk ibunya sebanyak 151 kali Pokoknya 79 diantaranya itu merupakan tusukan di bagian kepala hingga leher Dan sisanya di daerah sekitar tubuh Udah gitu si Isabella ini abis menusuk ibunya Dia ini mukul ibunya pake tongkat baseball Yang ditemuin sama si Ryan Hoy itu pas tadi dia di kamar mandi Namun meskipun demikian Hasil dari persidangan ini mengejutkan banget guys Meskipun si Isabella ini udah melakukan pembunuhan yang sangat sadis Bukan ke orang lain loh ini Ke ibunya sendiri pula Namun dia dibuktikan tidak bersalah pada Desember 2013 Jadi kenapa? Karena Halah paling juga gara-gara dia cantik Halah paling juga gara-gara dia sweet Halah namanya juga orang cantik mah bebas Gak ya gak kayak gitu Gak Jadi meskipun si Isabella ini keliatannya kayak sehat-sehat aja Namun kenyataannya dokter Richard Pond mengindikasikan si Isabella ini Memiliki gangguan mental karena setelah diselidiki dan juga diteliti Si Isabella ini suka bengong-bengong sendiri Ngeliat ke langit-langit sendiri Ketawa-tawa sendiri Ngomong sendiri Dan menunjukkan tanda-tanda kalau si Isabella ini emang bener memiliki gangguan mental Yang akhirnya dia ini difonis menderita Schizofarinia Paranoid Yaitu merupakan gangguan yang mempengaruhi kemampuannya untuk berfikir, berperilaku, dan juga merasakan Jadi karena gangguan inilah si Isabella itu hidupnya jadi kayak parnoan dan mempunyai hayalannya sendiri Jadinya si Isabella ini gak bisa bedain mana yang benar, mana yang buruk, mana yang halusinasi, mana yang realita Menurut hukum yang berlaku disana, orang yang memiliki gangguan mental ini gak bisa dipenjarakan gitu aja Karena selain melihat dari segi hukum, disana juga melihat dari segi keadilan Makanya alih-alih dimasukkan ke penjara, namun keputusan yang sudah keluar adalah Isabella ini harus dikirim ke rumah sakit jiwa Pueblo Dan keputusan tersebut diumumkan pada Desember tahun 2013 Nah jadi gitu ya, cerita dari Isabella Guzman yang kasusnya ini tiba-tiba viral Padahal kasusnya ini terjadi pada tahun 2013 yang lalu Entah kenapa, entah gimana caranya dia bisa ke-up dan juga viral Intinya sih, pelajaran yang aku tangkap dari kasus ini adalah Mungkin tuh masih ada kaitannya dengan keluarga ataupun pihak internal dari si Isabella tersendiri Dimana bisa aja kan dari kecil si Isabella ini merupakan anak yang broken home Bisa aja kan dia ngerasa gak punya keluarga yang lengkap Gegara ortunya juga dari kecil udah bercerai Dimana dia juga kan pasti membutuhkan teman untuk berbagi cerita Pokoknya kayak semacam sharing kesehariannya lah gitu Sehingga akhirnya si kiss Isabella pun terganggu Terlepas dari itu semua, hal ini jelas salah besar banget ya guys Apalagi kalo sampe kalian durhaka dan ngebacok mama kalian sendiri Amit-amit Pokoknya kebaikan orang tua kita tuh gak bisa dibalas pake apapun yang ada di dunia ini ya Pokoknya kalian harus menjadi anak yang baik berbakti sama orang tua Cieh, kayak udah bener aja deh gua Oke sampe disini dulu video aku kali ini Boleh minta like-nya jika kalian suka dengan video aku Juga boleh tulis di bawah ide maupun saran yang kalian punya And last, don't forget to klik tombol subscribe supaya channel aku makin berkembang Thank you all, see you in my next video Bye